Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini Tidak terasa, kerasa ya? Tidak terasa, sudah selesai satu semester Kerasa ya? Tidak kerasa? Gimana kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Ya saya sehat, alhamdulillah Kemarin ada Kohai-nya ya, adik kelasnya yang lapor ke saya katanya kena positif ya Terkena ini, corona ya Jadi ini semakin menyeramkan ya Jadi kita sama-sama saling menjaga Supaya Gimana? Kalau kalian gimana di keluarga? Ada kemungkinan nggak? Kalau saya yang sering keluar itu saya Kalau keluar rumah Istri, anak-anak saya kebanyakan Atau itu, anak saya Ya sering main juga sih dia Tapi akhir-akhir ini sih di rumah terus Jadi kalau ada kemungkinan itu dari saya sih ya Penyebaran di rumah Tapi ya jangan sampai sih Kalau kalian gimana? Kalau kalian gimana? Pergi keluar juga Kalau saya paling ibu saya ngajar Sensei ke sekolah Cuman muridnya masih di rumah Tapi ibu saya udah vaksin sih dua kali Jadi ngajar online dari sekolah gitu ya Sama kayak saya Iya Ya makasih Haikal Jadi Walaupun sudah vaksin juga Tetap ada kemungkinan ya Soalnya sekarang bermutasi terus Oke, terima kasih Jadi Di Matakuya Hongyaku Tsuyaku 2 ini Tujuannya adalah Mengembangkan ya Kemampuan Penerjemahan baik Langsung maupun tidak langsung Di awal semester itu Kita sudah coba Hongyaku ya Terus setelah UTS Coba Tsuyakunya ya Jadi Saya berharap kalian Terus setelah UTS juga Saya ajak praktisi ya Dari Apa Komunitas Interpreter Jepang Atau Kijang ya Dari sini ada yang udah ikut Ini ya Grupnya di Facebook Ada Saya pikir Hai Sensei Oh ya Makasih Hai Kaul ya Saya pikir Banyak yang bisa kita pelajari Di situ ya Jadi Adminnya juga Baik-baik ya Suka ngasih informasi Tentang Apa namanya Bahasa Jepang teknis ya Yang Yang di pabrik gitu Yang gak bisa kita dapetin Di kampus Jadi kalau Untuk kalian Yang kedepannya Mau Menggantungkan Hidup Kemampuan Berbahasa Jepang Saya pikir Gak ada salahnya Buat bergabung Di komunitas itu Di Facebook Tapi ya Dengan Proses yang kita lalui Di Mata kuliah ini Saya berharap Kalian jadi Lebih Jadi kalau Masalah terjemahannya Kalian udah belajar ya Di Apa namanya Indonesia Go Nihongo 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 Indonesia Nihongo Nihongo Di semester Empat Tiga sama Eh Empat sama Tiga sama empat ya Kalau gak salah ya Kan disitu udah belajar teknisnya ya Mengenai penerjemahan Dasar-dasarnya ya Jadi Yang Hongyakutsuyaku Satu dan dua itu ya Saya lebih fokus ke Bagaimana meningkatkan Presisi ya Apa namanya Presisi Hasil penerjemahan kita Dan mendekatkan kita Mendekatkan kita ke Profesi Gambaran yang nyata gitu Tentang Profesi penerjemah itu kayak gimana sih Jadi berharap bisa Memberikan gambaran itu ke kalian Itu tujuannya sih Ya semoga Tujuannya tercapai Tapi ya itu tujuan yang Saya pikirkan Belum tentu Kalian bisa Merasakan bahwa Oh kayaknya udah Tercapai di tujuannya Jadi kalau misalnya Apa namanya Ada hal seperti itu Saya berharap bisa Disampaikan ke saya Berupa masukkan Jadi Perkembangan mataku Ini Bergantung banget sama Respon dari kalian Feedback dari kalian Ya Ini gimana nanti Kohainya ya Bisa Belajar tentang Hongyakutsuyaku ini Sangat bergantung Ini berarti kalian kan Angkatan pertama nih Mata kuliah Hongyakutsuyaku ya Jadi sangat Berperan sekali Feedbacknya ya Jadi makanya Kalau apapun yang Kalian rasakan itu Bisa disampaikan Walaupun Jadi setiap orang Setiap saya kuliah Itu saya selalu bilang Kapasitas kita tuh Beda-beda ya Jadi Macem-macem ya Ada yang bisa Menampung Satu kilo Ada yang bisa Menampung Beban dua kilo Ada yang tiga kilo Ada yang sepuluh kilo Ya itu beda-beda Tergantung Banyak sekali faktor yang Apa namanya Mempengaruhi itu ya Mempengaruhi kapasitas kita Di rumah Kayak gimana Di Di lingkungan Seputar kalian juga Seputar kalian juga kan Saya nggak tahu Kayak gimana ya Jadi itu sangat Mempengaruhi Kondisi Kalian Waktu di sini Makanya saya selalu bilang Makasih Atas ruang Dan waktu Eh Waktu dan ruang Di hatinya Nah Ruang di hati itu Maksudnya kapasitas Kalian sudah di sini Berarti sudah ada Sudah membuat Ruang di hati kalian Buat mata kuliah ini Itu udah membuat Saya senang banget sih Udah cukup ya Sudah senang banget Apalagi bisa On cam gitu Menuntut Demanding Ya nggak apa-apa lah Di kuliah pertemuan terakhir Demanding sedikit Boleh lah Tapi ya selama ini Nggak pernah Menuntut ini sih On cam gitu Karena ya Berusaha memahami Bahwa kondisi Kalian juga beda-beda Terus yang lebih penting Dari itu ya Ruang di hati kalian Untuk mata kuliah ini Beda-beda Ada yang bisa Menyediakan Luas Ruang yang luas Jadi bisa Banyak berkreasi Ada juga yang Karena kondisi Lingkungannya Jadi nggak bisa Menyediakan ruang yang Luas Dan itu Nggak apa-apa Tapi nanti Outputnya Akan beda-beda Capayannya Akan beda-beda Jadi Saya harap Kalian juga bisa Memahami itu Jadi seperti itu Jadi Terus yang Saya tekankan Di mata kuliah ini Juga bukan Bahasa Jepangnya Ya nggak Saya bener nggak Konsisten nggak Omongan saya Kira-kira Jadi selama ini Saya nggak terlalu Pusing sama Bahasa Jepang kalian Maksudnya ya Tetap saya perhatikan Kalau ada yang salah Ya ini Harusnya Apa namanya Saya kasih Feedback ya Itu tetap Dilaksanakan Hanya saja Bukan itu Apa namanya Itu hanya Bagian dari Mata kuliah Jadi Yang utama Itu ada juga Yang lain gitu Kayak misalnya Kemampuan Bekerja Dalam artian Bekerja sama Gitu ya Jadi Kita kan Saya ya Saya bukan kita Bikin Tugas Google Classroom Jadi ada Banyak yang Sudah bisa kerjasama Tapi ada juga Temannya yang Sampai sekarang Itu ya Begitu Nggak menunjukkan Kerjasama Itu juga Saya Saya berusaha Memahami sih Berusaha memahami Bahwa Ya mungkin Di masa pandemi ini Capek semua ya Saya juga suka Kalau kuliah Suka ngegas ya Pernah nggak ngegas Saya disini Pernah nggak sih Saya lupa Saya lupa Tidak pernah Tidak pernah Kayaknya aman Kayaknya aman Ya Pasti ada sih Kalau saya pikir ya Saya suka Lupa juga Ya Tapi ya Kalaupun ada ya Itu apa ya Ya Salah satu bentuk Kekhawatiran ya Salah satu bentuk Apa namanya Ya Begitu deh Ya Jadi Apa namanya Tadi ngomongin apa ya Marah sekali Sensei Ngomongin marah Oh iya Ngomongin marah Sebelum itu Ngomongin apa Ada yang Nggak bisa Dia ajak Kerjasama Gitu-gitu Oh iya Oh iya Betul Makasih Haikal Jadi Kalau di kuliah Saya Saya Nggak Pengen Marahin Mahasiswa Karena itu Gitu loh Maksudnya Saya sih Apa ya Udah tahu Mahasiswa tuh Pasti udah tahu ya Misalnya Nggak ngirim tugas itu Ya Sebenarnya Nggak baik Itu Saya pikir Mahasiswa juga Udah menyadari itu Makanya Saya selalu Bilangnya ya Perbaiki kinerjanya Ya Kalau di kuliah saya Nggak ada efeknya Apa-apa Tapi Ya Kalau di luar sana Ya Di masyarakat Itu pasti ada efeknya Gitu Jadi Mohon Ada kesadaran juga Kesana Gitu ya Saya pikir Sudah ada sih Jadi Saya berusaha Semester ini tuh Berusaha menahan diri Untuk Nggak Ngomel-ngomel Gitu Masalah tugas Itu Nahannya Susah banget Jadi kecenderungan Pengen ngomel Tapi ya Nggak tahu sih Udah berhasil Atau belum Di semester ini Jadi Saya kan baru aktif Ngajar lagi Tahun 2018 tuh 2018 Ngajar di semester Genap Kalau nggak salah Itu saya pernah Marah tuh Di sama Sempainya Di kelas Marah ya Waktu itu Pernah Tapi marahnya juga Bukan Gimana ya Nggak Marahnya Saya juga bingung Waktu itu marah Kesiapa gitu Sama keadaan sih Mungkin sebagian Besar ya Jadi Dan dari situ Ya Alhamdulillah Intensitas Frekuensi Ngegas saya Alhamdulillah Berkurang sih Kalau menurut saya Itu capaian yang Udah Bagus sih Buat saya pribadi ya Alhamdulillah Jadi Ya kita sama-sama Di Masa Pandemi Yang lagi sulit Ini ya Sama-sama Saling Berusaha Saling memahami ya Saya juga Berusaha Memahami Kalian Kalian juga Sama-sama sih Dan kita Kayaknya udah Bisa seperti itu ya Terima kasih banyak Di kuliah ini Untuk Mahasiswa yang Apa namanya Belum Bisa kerjasama Dengan baik Itu pasti Ya yang Masalah Google Classroom ya Tugasnya Misalnya Belum Disubmit Ya Sekali lagi Kalau di Mata kuliah saya Nggak terjadi apa-apa Tapi Ya nanti Dipikirkan Kedepannya lah Gimana Jadi masalahnya Itu Kadang bisa Kerjasama atau Enggak Masalah Ya Oke Terus Itu yang pertama Jadi yang Saya mau Saya sampaikan Ada beberapa Yang pertama adalah Masalah kerjasama Di mata kuliah Terus Eh itu yang kedua Tadi Yang pertama itu adalah Tujuan dari mata kuliah ini Terus yang selanjutnya Saya tekankan lagi Bahwa Kualitas mata kuliah ini Bergantung juga sama Selain saya ya Gimana memberikan Fasilitas kepada kalian Tapi Bagaimana Fasilitas ini digunakan Apakah Fasilitas ini Sudah baik Atau belum Itu juga Perlu Masukan Dari kalian Jadi Misalnya Untuk pergi Dari sini Dari Jakarta Ke Jawa Butuh fasilitas Jalan Jalan tol Misalnya Yaudah Sama fasilitator Dikasih jalan tol Nah Terus Digunakanlah Jalan itu Ada juga yang tidak Kenapa tidak menggunakan Misalnya Karena memang Saya tidak punya saudara Di Jawa Tidak perlu pergi Ke sana Misalnya Kalian juga Ada juga Kalian kan Yang sudah Misalnya Semoga Tidak ada Yang sudah putus asa Sama bahasa Jepang Ada tidak Tidak Saya tidak tahu Bahasa Jepang Kenapa Ada Jadi Walaupun sudah Ada Ini Perumpamaan Jadi Kadang Orang yang Sudah Tidak Ada Tujuan Lagi Dikasih Fasilitas Pun Ngapain Saya pakai Gitu Sudah Alamiah Gitu Gak akan Menggunakan Fasilitas Itu Jadi Kadang Saya harus Berfikir Kesana Juga Jadi Menahan Diri Tidak Menilai Kalian Secepat Mungkin Segera Menilai Karena Nggak Ngerjain Tugas Sekali Dua Kali Tiga Kali Berarti Mas 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 Ini Gimana Gitu Saya Usahakan Nggak Terjadi Penilaian Disitu Jadi Jangan Khawatir Untuk Kalian Yang Merasa Ini Jangan Nggak Usah Takut Ngobrol Sama Saya Santai Aja Saya Juga Berusaha Memahami Gitu Tapi Kalau Ada Waktu Luang Ada Luang Di hatinya Silahkan Dipenuhi Gitu Ini Bukan Buat Saya Pribadi Tapi Buat Kalian Perkembangan Kalian Juga Itu Kan Udah Tanggungjawab Jadi Kalau Ada Tanggungjawab Itu Harus Diselesaikan Dengan Mengerjakan Tanggungjawab Itu Saya Pikir Kalian Juga Akan Berkembang Bukan Masalah Bahasa Jepangnya Jadi Canggih Bukan Bukan Masalah Itu Tapi Di Dalam Diri Kalian Perkembangan Diri Kita Sendiri Jadi Bukan Masalah Bahasa Jepangnya Kayak Gimana Bukan Tapi Kita Bisa Nggak Kita Selesaikan Apa Yang Sudah Kita Mulai Ini Juga Bukan Buat Kalian Aja Buat Saya Juga Ada Hal Hal Yang Sudah Saya Mulai Tapi Belum Saya Selesaikan Kita Sama Berusaha Supaya Jadi Lebih Baik Jadi Intinya Perlu Masukkan Dari Kalian Nanti Kalau Tidak Bisa Disampaikan Disini Malu Atau Gimana Bisa Disampaikan Di Angket Angket Yang Kalau Kalian Mau Lihat Nilai Itu Bisa Kalian Isi Disana Jadi Jangan Sampai Kosong Kasih Masukkan Sebagai Orang Dewasa Nanti Silahkan Tulis Kata-katanya Yang Dewasa Yang Sesuai Dengan Kenyataan Jangan Sampai Fitnah Hati Karena Saya Semester Kemarin Pernah Saya Dapat Angket Tapi Yang Ditulis Oleh Mahasiswa Sebenarnya Sudah Pernah Saya Omongin Di Kelas Itu Yang Bikin Sedih Kadang Dan Itu Selalu Saya Baca Karena Saya Banyak Belajar Dari Situ Gimana Caranya Jadi Fasilitator Yang Baik Pengguna Fasilitasnya Gimana Merasa Seperti Apa Jadi Itu Saya Selalu Baca Dan Dosen Lain Juga Banyak Yang Baca Ada Juga Yang Bacanya Tidak 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 Tapi Oleh Jurusan Juga Dibaca Oleh Prodi Jadi Kepala Jurusan Kita Arisense Itu Selalu Melihat Saya Juga Sebagai Sekretaris Sekretaris Yang Tidak Cantik Sekretaris Itu Identik Perempuan Kasian Arisense Sekretaris Tidak Cantik Tidak Sesuai Harapan Tapi Kami Saya Arisense Itu Selalu Lihat Dosen Lain Gimana Kerjanya Jadi Kalau Kalian Punya Masalah Sama Dosen Yang Lain Misalnya Ada Yang Sesuai Fasilitas Nggak Bagus Itu Bisa Disampaikan Nanti Kami Baca Kami Jadikan Dasar Untuk Perkembangan Prodi Jadi Usahakan Diksi Sedikit Tidak Apa Jadi Ada Kira-kira Mengenai Mata kuliah Ini Gimana Menurut Apakah Sudah Merasa Puas Atau Masih Ada Yang Kurang Kira-kira Kalau Kurang Itu Apa Kalau Puas Kenapa Puas Bisa Ngobrol Silahkan Bebas Jangan Jangan Ditahan Tahan Nanti Bau Silahkan Ada yang Ngobrol Silahkan Terima kasih Buat Pengakuan Dosa Sebenarnya Tugas-tugas Sebenarnya Sudah Nolongin Buat Apa Ya Improve Skill Translating Cuma Kayak Kedua Tugas Terakhir Itu Saya Kondisinya Kurang Baik Jadi Kayak Ada Beberapa Tuh Misalkan Yang Umur Unsada Yang 35 Tahun Yang Di Terjemahan Itu Sudah Saya Biarin Aja Sudah Tahu Salah Cuma Sudah Sudah Biarin Aja Karena Sakit Sudah Sudah Males Banget Ngedit Segala Macam Jadi Kurang Maksimal Terakhir Ya Gitu Makasih Rizki Ya Gak Bapa Kalau Yang Hal Seperti Itu Buat Saya Bukan Masalah Kalau Kalian Sudah Ada Kesadaran Bahwa Oh Itu Salah Sebenarnya Dan Harus Diperbaiki Tapi Tidak Ada Ruang Di Hati Itu Tinggal Masalah Nanti Tinggal Buat Aja Ruang Di Hati Lain Kapan Kalau Sudah Ini Terus Diperbaiki Itu Gak Bapa Jadi Selama Ada Kesadaran Ke Arah Sana Sudah Bagus Menurut Saya Dan Kalau Kesadaran Itu Bisa Menjadi Hal Yang Konkret Itu Lebih Baik Lagi Gitu Itu Aja Jadi Gak Usah Terlalu Menyalahkan Diri Sendiri Tapi Sudah Sadar Kesitu Bagus Banget Makasih Banyak Ada Lagi Yang Mau Cerita Silahkan Apa Aja Boleh Yang Kan Kalau Di Setiap Kelas Itu Saya Gak Terlalu Maksain Untuk Ngomong Jadi Yang Lebih Banyak Yang Diam Tapi Saya Berharap Dari Yang Diam Itu Juga Ada Sesuatu Maksudnya Pengasih Jadi Kan Setiap Kalian Itu Kapasitasnya Beda-beda Maksudnya Penerimaannya Juga Beda-beda Jadi Setiap Ide Setiap Masukan Itu Sangat Berharga Karena Mewakili Siapa Tahu Mewakili Perasaan Temannya Yang Sama Jadi Jangan Ragu Silahkan Ada Tadi Tegar Kayaknya Udah Ini Nyalain Mic Is Gondrong Kemarin Disanggap Putra Kemarin Kemarin Tegar Disanggap Putra Terus Saya bilang Iyalah Putra Ibunya Mungkin Ada yang Gak tau Juga Putra Anak 2019 Ada Yang mau Cerita Silahkan Gak ada Nih Gak ada Iya Desi Silahkan Disi Sebenernya Saya Tugas terakhir Itu kan Suruh Rekam Gitu Saya Udah Buku Tulisnya Gitu Biar Enak Ngomongnya Tapi Itu Mungkin Karena Saya Terlalu Buru Buru Atau Apakah Teliti Jadi Itu Salah Ngomong Gitu Terus Saya Ulang Rekam Ulang Terus Tapi Kan Lama Lama Capek Jadi Kalau Misalnya Saya Salah Ngomong Direkomen Itu Paling Saya Benerin Disitunya Langsung Gak Saya Rekam Ulang Gak Males Makasih Desi Gak Apa Kayak Gitu Jadi Tujuannya Itu Untuk Memberikan Kalian Pengalaman Pengalaman Nerjemahin Jadi Kalau Misalnya Kalian Menjalankan Instruksinya Maksudnya Nerjemahin Langsung Gitu Maksudnya Ada Saya Ngomong Kan Kalian Sudah Belajar Dulu Sebelumnya Kita Sudah Bahas Bagian Bagian Yang Susah Terus Kalian Coba Terjemahin Kan Makanya Satu Tugas Itu Saya Bikin Jadi Beberapa Pertemuan Gitu Gak Langsung Jibret Satu Kali Langsung Jadi Gitu Enggak Tapi Bertahap Memang Perlu Waktu Kan Ruang Di hati Kalian Juga Gak Setiap Waktu Ada Jadi Makanya Saya Bagi Beberapa Pertemuan Yang Kemarin Tiga Pertemuan Pertama Pengenalan Dulu Kasih Lihat Videonya Kayak Gini Terus Gimana Ada Di pertemuan Kedua Diomongin Terus Dari Situ Diskusi Mengenai Bagian Bagian Yang Susah Terus Habis Itu Saya Minta Kalian Nerjemahin Jadi Empat Berarti Baru Praktek Nerjemahin Jadi Dengan Proses Itu Saya Pikir Apa Namanya Waktunya Sudah Cukup Jadi Berharap Bisa Kalian Bisa Fokus Mengalami Jadi Interpreter Tapi Dalam Praktiknya Ada Macem Ada Yang Bisa Menyediakan Ruang Di hatinya Tidak Macem Ada yang Bisa Luas Ada yang Sempit Tidak Apa-apa Jadi Asalkan Ada Kesadaran Kesana Itu Saya Pikir Sudah Bagus Desi Sudah Punya Saya Harus Perbaiki Itu Sudah Cukup Buat Saya Makasih Banyak Jadi Saya Dari Dulu Capek Capek Kuliah Harus Fokus Kenilai Saya Juga Tidak Mau Jadi Pengajar Yang Cuman Masalahi Nilai Saya Pengen Kita Belajar Benar-benar Mencari Tahu Apa Kekurangan Saya Di sini Di mata Kuliah Ini Di Penerjemahan Jadi Pengen Benar-benar Memberikan Ketenangan Ketenangan Jiwa Maksudnya Ketenangan Dalam Belajar Bisa Fokus Menggali Potensi Kalian Sendiri Seperti itu Tujuannya Salah satunya Ada lagi Yang mengobrol Silahkan Saya Boleh Ya Gede Silahkan Saya Ingin Bertanya Ini Emang Kita Beneran Angkatan Pertama Yang Mencoba Menyakku Suyaku Iya Betul Terus Kalau Yang Angkatan Lalu Dia Tidak Ada Suyakunya Kalau Angkatan Sebelumnya Kurikulum 2012 Nah Kalau Di Kurikulum 2012 Itu Hanya Ada Terjemahan Indonesia Jepang Dan Terjemahan Jepang Indonesia Gitu Jadi Hanya Ada Dasarnya Aja Soalnya Jujur Sensei Saya Ngerasa Untuk Suyakunya Ini Curang Tapi Bukan Salah Siapa-siapa Ya Mungkin Karena Online Aja Kalau Di Kelas Mungkin Suyakunya Kan Lebih Terasa Iya Jadi Apa Namanya Sebenarnya Bisa Praktek Juga Si Praktek Di Kelas Iya Oke Makasih Ada lagi Udah Belum Makasih Banyak Masukannya Iya Jadi Sebenarnya Hongyaku Tsuyaku Juga Masih Kalau Dipikirin Luasnya Bidang Ini Sebenarnya Emang Gak Cukup Biar 2 SKS Harus Belajar Hongyaku Dan Belajar Tsuyaku Jadi Memang Alokasinya Memang Kurang Saya Juga Menyadari Itu Tapi Tentang Masukannya Tentang Interpreternya Yang kurang Itu Masukan Yang Bagus Sekali Yang Berharga Sekali Nanti Mungkin Kedepannya Akan Saya Pikirkan Lagi Supaya Bisa Banyak Seperti Itu Interpreter Terima Kasih Silahkan Ada Lagi Yang Mau Ngobrol Saya Lagi Silahkan Gede Silahkan Ya Mungkin Ini Kalau Saya Mikir Untuk Melatih Interpretasi Kita Mungkin Ya Kan Masiswanya Banyak Ya Mungkin Perpertemuan Itu Dibagi-bagi Per Mahasiswa Aja Jadi Mahasiswa Cukup Interpretasikan Satu Artikel Yang Sama Bareng Gitu Ya Tapi Di tiap Pertemuannya Cuman Mungkin Mungkin Lima Gitu Lima Lima Tema Gitu Lima Mahasiswa Lima Mahasiswa Maksud saya Oh Yang Praktik Gitu Ya Jadi Praktik Langsung Oke 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 Makasih Banyak Oke Ya Makasih Banyak Idenya Gede Gede Ya Itu Juga Memungkinkan Kalau Misalnya Apa Namanya Yang Pertama Yang saya Khawatirkan Itu Adalah Kualitas Feedback Sekarang Juga Saya Kayaknya Sudah Keteteran Ngasih Feedback Jadi Tapi Kalau Misalnya Feedback Itu Bisa Secara Umum Dan Mahasiswa Bisa Menerima Itu Usulan Dari Gede Itu Yang Tadi Satu Pertemuan Ada Lima Yang Pratek Itu Masih Memungkinkan Makasih Banyak Silahkan Ada Lagi Yang Mau Ngobrol Ada Yang On Camp Dua Orang Makasih Banyak Ada Yang Ngobrol Lagi Silahkan Kadang Dosen Juga Pengen Lihat Masih Maksudnya Bukan Gimana Tapi Tegar Sekarang Kelihatan Sama Ana Juga Ada Oh Saya Menghadapi Orang Jadi Terobat Senang Senang Ada Lagi Yang Mau Silahkan Kalau Tidak Ada Gede Itu Ternyata Beneran Gede Badannya Sekali Sini Kan Waktu Ngambil Buku Kalau Gede Amat Kadang Itu Sekarang Kita Sudah Berapa Tahun Ini Tidak Ketemu Jadi Saya Lupa Kadang Kadang Kalau Dulu Yang Pernah Diajar Offline Itu Pernah Ketemu Di Kelas Saya Masih Ingat Cuman Kayak Anne Ini Kan Saya Baru Pertama Kali Gede Juga Baru Pertama Kali Kalau Tidak Tidak Ada Ini Saya Mau Share Screen Hasil Pekerjaan Kalian Kita Dengerin Satu Dua Orang Kali Ya Ini Hasil Pekerjaannya Seperti Yang Kalian Lihat Jadi Ada Teman Kalian Yang Belum Submit Kalau Bisa Kita Dengerin Punya Siapa Ya Punya Anda Boleh Enggak Jangan Sensei Jangan Jangan Gak 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 Boleh 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 Ya Punya Haikal Aja Punya Haikal Dulu Punya Tegara Jangan Tegara Pada Ketakutan Gitu Emang Kenapa Saya Saya Udah Lihat Punya Haikal Bagus Kok Ya Sensei Aja Yang Lihat Gak Gak Benar Gitu Yang Lihat Saya Doang Nah Ini Kan Ada Yang Audio Boleh Yang Audio Punya Risky Boleh Jangan Sensei Lagi Sakit Lagi Otaknya Lagi Berjalan Dengan Orang Jadi Jangan Sensei Tokem Banyak Yang Salah Ada Nggak Yang Boleh Siapa Doang Ada Masa Nggak Ada Dalfa Boleh Tegar Boleh Tegar Boleh Tegar Jangan 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 Yang videonya Jangan Saya audio Doang Yang orang Yang Nggak Hadir Kan Sensei Jangan Gitu Ya Nggak Nanti kan Dihituin Di Youtube Nanti Protes Siapa Siapa Feby Ini Feby Boleh Feby 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 Sensei Boleh 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 Dalva Udah ada Belum Dalva Udah ada Boleh Dalva Boleh Malu Sensei Ya Pada malu Semua Fajar Muzaki Sensei Fajar Muzaki Muzaki Ya Orangnya Nggak ada Yang Nggak Enak Nggak Nggak Nanti Saya Izinin Nggak 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 Temennya Sensei Saya Pakai Gulet Sensei Pakai Gulet Yang Di Google Pakai Gulet Sensei Acap Jadinya Pilih Gitu Ya Tapi Saya Nulisnya Males Bikin Gulet Saya Sensei Saya Speednya Pakai 0,75 Boleh Nggak Ya Udah Nggak Apa-apa Namanya Usaha Namanya Belajar Nggak Apalah Silahkan Dikutak Katik Kan Saya Juga Bikin Videonya Ngasih Jedanya Kan Saya Nggak Perhitungan Juga Jadi Yaudah Nggak Apa-apa Kalau Kurang Jedanya Kan Sikat Agak Arimas Ini Sensei Saya Bli jeda Itu Saya Cut Sensei Jedanya Bikin Pakai Koto Aja Kita Dengerin Terima kasih Atas Waktu Yang Diberi Jadi Slow Gitu Maksudnya Gitu Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Sedikit Mengenai Universitas Dharma Persada Minasama Konnichiwa Ojikangwo Itadaki Arigatou Gouzaimasu Konkai Watashiwa Darumapurusada Daigakun Nitsuite Setsume Sete Orimas Setelah Penjelasan Ini Akan Ada Sesi Tanya Jawab Di Bagian Akhir Jika Ada Pertanyaan Atau Komentar Bisa Disampaikan Di Sesi Tersebut Kono Setsume No Ato Session No Wari Sitsugi Oto Ga Arimas Kara Moshi Sitsumong To Koment Ga Atara Sitsugi Oto Ni Seta Itadake Mas Universitas Darwapersada Didirikan Pada Tahun 1986 Tepatnya Di Tanggal 6 Juli 1986 Di Tahun Ini Universitas Darwapersada Akan Menginjak Usianya Yang Ke 35 Tahun Darwapersada Darwapersada Oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang yang berafiliasi di persada atau perhimpunan alumni dari Jepang. Kono daigaku wa persada, matawa, moto nihong riugakusei kyokai ni sozoku steiru, nihong ni riugakusei koto no aru, indonesia jin ni yo te setsuritsu saremasta. Ini sesi ini terdiri dari 4 fakultas, yaitu fakultas ekonomi, fakultas bahasa dan budaya, fakultas teknik, dan fakultas teknologi kelautan. Kono daigaku wa yotsu no gakubu de kousei saれて imas. Keizai gakubu to, gengobunga gakubu to, kougakubu to, kayuokogakubu ga arimasu. Saat ini jumlah mahasiswa aktif kami ada sekitar 5.000 orang. Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah fakultas bahasa dan budaya dengan jumlah sekitar 1.300 orang. Sekarang, daigaku no zaigakusei no suriyo wa goseng nin ga imas. Zaigakusei no suriyo ga ichiban oi no gakubu wa, gengobunga gakubu de ate, yaku, sensan biakunin ga imas. Untuk jurusan dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang dengan jumlah... Ya, tadi udah kita sudah coba dengarkan ya. Hanya saja hari ini saya waktunya gak bisa banyak-banyak, mohon maaf. Jadi, cuma mau kasih tau tadi yang mengingatkan ya mengenai mata kuliah ini di awal. Terus coba pengen... Kita pengen... Tadi pengen kalian juga dengar ya punya temannya seperti apa hasil terjemahannya ya. Punya gede, makasih banyak udah mengizinkan untuk diperdengarkan ke teman-temannya. Ya, jadi kalau misalnya mengenai videonya di cut gitu, terus kalian berusaha supaya bisa pas gitu waktunya itu ya gak apa-apa. Karena saya juga bikin videonya gak memperhitungkan jedanya ya, cukup atau enggaknya gitu. Jadi belum ada perhatian banyak ke sana, jadi silahkan dikutak-atik aja gak apa-apa. Terus untuk was, bentuknya akan sama seperti tugas yang terakhir ya, yang dua terakhir tentang video. Jadi, ada kemungkinan seperti itu lagi tugasnya ya, menerjemahkan. Tapi mungkin ya outputnya yang kalian submit itu boleh audio, boleh juga video. Jadi nanti terserah dan itu mau video, mau audio itu tidak mempengaruhi hasilnya ya. Maksudnya, nilainya akan saya nilai dengan sama gitu. Jadi yang saya nilai hasil terjemahannya bukan, eh apa namanya, gimana kalian, pokoknya gimana kalian menerjemahkannya lah gitu ya. Bukan, gak bahasa Jepang murni juga sih, gak saya lihat detail ya. Jadi kalau interpreter itu juga gak, kadang kita gak memperhatikan, bukan kadang, kita susah memperhatikan bahasa Jepang secara rinci ya. Jadi wajar kalau ada salah-salah gitu ya. Yang penting pesannya sampai atau enggak itu dia. Jadi nanti silakan, apa namanya, untuk was, saya usahakan supaya videonya bisa cepat tampil ya, bisa cepat saya publikasikan. Jadi biar punya, kalian juga punya waktu yang banyak untuk persiapan. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Ada yang terakhir dari kalian mau ditambahkan barangkali? Oke, gak ada. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di mata kuliah ini ya. Senang banget bisa kerja bareng sama kalian. Dan belajar itu gak berhenti ya, selama kita hidup itu harus, mau gak mau harus belajar. Sama saya juga masih belajar ya, jadi apa namanya, kalau jadi interpreter, jadi translator juga mau gak mau harus belajar bidang lain gitu ya. Jadi, kalau kalian udah gak ada rasa enggan gitu dalam belajar itu, mungkin kalau untuk jadi translator, interpreter ke depannya agak susah ya. Selama ini juga, dari praktisi juga ada masukannya seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus siap gitu mempelajari hal-hal baru. Jadi, silakan dikembangkan ya, mumpung masih muda, kalian masih punya banyak kesempatan ya, silakan dimanfaatkan waktunya. Jangan sampai di pandemi ini kalian lengah ya, di saat orang lain di pandemi ini bisa banyak mencapai hal. Jangan sampai cuma kalian capainya sedikit, usahakan bisa mencapai banyak hal. Sama itu juga buat saya juga sih. Pencapaian saya semester ini apa ya? Bisa kerjasama dengan kalian, terus saya alhamdulillah bisa submit, ada dua penelitian sih. Alhamdulillah bisa tulis juga. Oke, itu aja dari saya hari ini ya. Gak ada dari kalian terakhir. Sensei. Ya, silakan. Itu, apa namanya, belum tahu ya, UAS-nya nanti minggu pertama. Oh, iya. Kalau UAS itu dijadwalkan oleh sistem, jadi saya gak bisa menentukan. Jadi nanti makanya tadi saya bilang, videonya akan saya usahakan dipublikasikan secepatnya ya, lewat Google Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa siap-siap. Jadi bisa, ujian UAS-nya bisa siap kapan aja gitu. Oke, terima kasih banyak yang sudah on cam ya. Senang banget bisa lihat kalian lagi. Semoga bisa ketemu ya di kelas. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih ya. Makasih deh sih ya. Apa tuh? Biasanya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukasama desu. Bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semangat ya. Terima kasih. Oke, kirimas. Terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax